Kita beralih ke informasi lain. Tangis kesakitan anak-anak pecah di poskosar pantai sepanjang Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka merasakan gatal dan panas terbakar akibat disengat ubur-ubur. Anak-anak menangis menahan rasa gatal dan panas seperti terbakar di kulit. Mereka terkena sengatan ubur-ubur minggu siang saat mandi di pantai. Petugas poskosar pantai sepanjang Gunung Kidul langsung berikan penanganan guna mengurangi rasa sakit yang diderita. Tadi kena? Pas mainan air? Masih suset nggak? Masih sini. Di libur lebaran tahun ini total sudah 76 wisatawan yang menjadi korban sengatan ubur-ubur di beberapa pantai Gunung Kidul. Hal ini karena mulai bulan Juni ubur-ubur suka mengambang ke permukaan air laut sehingga sering terbawa arus hingga ke pinggir pantai. Biasanya kalau ubur-ubur, kalau musim dingin, dia akan mengambang ke permukaan air. Nah, disitulah nanti ada angin yang menuju ke darat, bila itu akan mengikuti arah air. Petugasar mengimbau agar wisatawan tidak menyentuh hewan laut ini. Sejumlah papan peringatan terkait bahaya ubur-ubur juga sudah dipasang di setiap pantai di Gunung Kidul. Petugasar juga bersihkan pasir pantai dari ubur-ubur. Rasit Ewati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!